Hari ini ada banyak banget berita yang luar biasa menarik perhatian publik. Ada Roy Suryo, Munarman, ada Bahar Smith, ada juga Koperasi Sariah 212. Gue pengen bahas beberapa case ini sambil lalu sedikit-sedikit aja di Masuk Paypal. Kemarin Roy Suryo diperiksa polisi minggu lalu karena dia terkena atau tetapkan statusnya sebagai tersangka melanggar Undang-Undang Penistaan Agama. Waktu diperiksa selama 12 jam, Roy keluar dengan kursi roda. Orang-orang melihat betapa kasihannya Roy masuk seger keluar lunglai. Wajar aja, Roy kan cowok. Kalau masuk seger keluar lunglai itu berarti dia cowok sejati. Jadi pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Roy tidak ditahan dengan alasan sakit. Keluar pakai kursi roda. Minggu berikutnya diperiksa lagi. Gue udah ngebayangin kalau minggu sebelumnya dia keluar habis pemeriksaan pakai kursi roda, barangkali dia akan keluar dengan sepatu roda. Ternyata saudara-saudara bukan sepatu roda yang dia kenakan, dia menggenakan penyanggah leher. Mungkin pada saat diperiksa dia salah bantal, jadi lehernya perlu disanggah. Dalam bahasa kedokteran mungkin dia kena penyakit kecetit. Lehernya ada uratnya yang salah. Dan dia nggak lagi ditahan karena lehernya masih kecetit dan boleh pulang. Memang bisa dikatakan Roy ini salah satu tersangka kasus penistaan agama yang nggak langsung ditahan polisi. Dia masih bisa pulang dan tentu saja masih bisa menikmati kebebasannya sebagai tersangka. Itu Roy. Ada lagi Munarman. Munarman itu kemarin mengajukan banding atas hukuman 3 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Dia disangkakan dengan undang-undang terorisme karena terlibat dalam bayat beberapa anggota ISIS. Dan anggota ISIS ini kemudian menjadi teroris. Dia kena 3 tahun. Ketika dia mengajukan banding ditambah lagi menjadi 4 tahun. Kita berharap dia mengajukan kasasi agar hukumannya jadi 5 tahun. Atau nanti PK tambah lagi jadi 6 tahun. Eh nggak deh PK sih nggak nambah hukuman. Itu kasus Munarman. Dia sekarang harus menjalani hukuman 4 tahun penjara karena mengajukan banding. Kasus berikutnya ada Bahar Smith. Bahar ini juga masuk penjara yang berikutnya. Atau masuk penjara remedial. Karena dia baru saja keluar kasus penganiayaan. Kemudian dia ceramah dan ditangkap lagi. Bener kata Pak Rijik Sihab. Indonesia sedang darurat kebohongan. Kenapa? Rijik Sihab kemarin ditangkap atau dipenjara selama 2 tahun karena kasus menyebarkan berita bohong. Dan sekarang Bahar Smith yang satu kolam dengan Pak Rijik juga dikenakan tuntutan 5 tahun. Kasusnya sama. Nyebarin berita bohong. Karena itu saat kemarin keluar dari penjara berdasarkan status bebas bersarat. Pak Rijik ngomong Indonesia darurat kebohongan. Contoh kasusnya mungkin 2 orang itu. Rijik sendiri dan Bahar. Itu beberapa hal yang lagi rame sekarang. Selain ada pager rubu di Stadion Jis. Dan gue gak menarik membahas soal pager-pageran itu. Itu kan cuma pager makan anggaran istilahnya. Jadi gak terlalu penting untuk dibahas. Yang paling penting dan paling menarik gue saat ini adalah soal ACT. Aksi cepat pilep. Aksi cepat tipu-tipu. Aksi cepat transfer. Aksi cepat cari cuan. Ah gitu-gitu deh. Yayasan ini udah ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu Ahyuddin yang mantan presiden ACT. Yang kedua Ibnu Khajar. Yang duanya lagi gue nih lupa namanya siapa ya. Tapi mereka adalah para petinggi ACT. Keempat orang petinggi ACT ini diduga. Ya masih diduga. Itu menyelewengkan banyak bantuan publik. Untuk ditempatkan bukan sebagaimana mestinya. Salah satu penempatannya adalah keregeningnya sendiri. Ahyuddin misalnya gajinya bukan 250 juta kata polisi. Gajinya Ahyuddin di ACT atau pendapatannya dia sebagai presiden ACT. 450 juta saudara-saudara. Lumayan. Dengan segitu dia bisa membiayai beberapa keluarga sekaligus yang juga menjadi keluarganya. Ibnu Khajar juga ditangkep atau ditetapkan sebagai tersangka dengan beberapa macam pasal yang dilanggar. Yang pertama adalah pasal penggelapan. Gue gak ngerti kenapa dikenakan pasal penggelapan. ACT kan duitnya banyak. Masa sih gak bisa bayar listrik sampai gelap-gelapan kayak gitu. Iya kan? Yang kedua mereka juga disangkakan dengan pasal TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Padahal ACT ini bukannya laundry. Dia tidak membuka bisnis cucian. Tetapi mereka terkena pasal tindak pidana pencucian uang. Yang menarik ini adalah pasal TPPU ini. Kenapa? Hukumannya maksimal 20 tahun. Itu hukuman maksimal. Kenapa? Karena dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Dengan dikenakan pasal TPPU ini. Maka selain ada hukuman badan. Mereka juga wajib mengembalikan kerugian yang diderita. Atau kejahatan. Jumlah kejahatan yang mereka lakukan. Pasal TPPU ini sebetulnya ada dua pelaku. Yang pertama pelaku aktif adalah orang-orang yang memang melakukan kejahatan untuk memperkaya diri. Untuk menyamarkan uang hasil kejahatan dengan cara misalnya ditransfer ke lembaga-lembaga lain agar tersamar. Iya sih. Pasal ini berkenaan dengan sumbangan dari Boeing kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air. Jadi ketika Indonesia pernah mengalami kecelakaan pesawat Lion Air dan Lion Air itu menggunakan pesawat Boeing. Boeing memberikan sumbangan untuk para korban. Dan para korban ini bermaksud agar sumbangan itu punya manfaat digunakanlah untuk membangun fasilitas pendidikan. Untuk membangun fasilitas kemanusiaan. Yang semuanya berdasarkan rekomendasi dari keluarga-keluarga korban. Nah untuk mengelola dana atau untuk mewujudkan pembangunan yang diinginkan oleh keluarga korban. Ditunjuklah sebuah yayasan atau sebuah lembaga pengepul donasi yang menurut keluarga para korban ini bisalah membantu untuk menyalurkan dana itu ke tempat yang berhak atau sesuai dengan program yang sudah dirancang oleh keluarga korban. Agar apa? Agar amal jariah korban yang meninggal pada kecelakaan Boeing itu bisa terus mengalir. Maksudnya gue rasa seperti itu dalam konteks beragama. Iya sih dari 138 miliar yang 103 miliar itu sudah disalurkan atau sudah didedikasikan untuk membangun berbagai fasilitas kemanusiaan, fasilitas pendidikan yang sesuai dengan rekomendasi keluarga para korban Boeing. Tapi ada 30 miliar lebih yang ternyata diselewengkan oleh ACT. Maksudnya oleh petinggi-petinggi ACT. Kemana aja diselewengkan? Ada yang digunakan sebagian buat gaji atau pendapatan para petingginya. Ada yang digunakan untuk menutupi atau ditransfer ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada ACT. Perusahaan-perusahaan cangkang ini, perusahaan pura-pura ini itu ditransfer pakai duit korban itu loh. Dan dua perusahaan yang mendapatkan transfer. Ada juga 7,8 miliar yang bangun pesantren yang memang tidak diperuntukkan atau tidak direkomendasikan oleh keluarga korban Boeing ini. Dan yang paling seru, ada 10 miliar mampir ke kantong kooperasi syariah 212. Kalau undang-undangnya TPPU, maka semua aliran dana itu akan terus dilacak dan mereka wajib mengembalikan. Perusahaan yang dapat itu wajib mengembalikan dana yang dialirkan dari uang setan itu. Maksudnya uang yang dari Boeing yang kemudian dijadikan setan oleh ACT. Karena untuk didistribusi buat kepentingannya sendiri. Sementara sekarang, kooperasi syariah 212. Mestinya secara hukum ikut bertanggung jawab karena mereka menurut polisi menerima aliran dana 10 miliar itu. Jadi, kewajiban kooperasi 212 adalah mengembalikan duit 10 miliar karena itu duit korban dari kecelakaan Lion Air. Yang paling miris ada teman gue yang dia menjadi tenaga relawan yang menyelam untuk mencari korban-korban kecelakaan pesawat tersebut. Dan satu orang suka relawan itu, tenaga relawan penyelam itu sempat wafat karena menerita dekompresi. Ketika dia denger bahwa duit korban ACT dijadikan bancakan gak jelas betapa sakit hatinya dia. Gila, gue kerja berdasarkan kemanusiaan, menolong orang, menolong pencarian korban, sampai seorang relawan meninggal. Ujung-ujungnya dia denger duit dari Boeing untuk keluarga korban dijadikan bancakan oleh para kampret ini. Kooperasi Syariah 212 yang bisnisnya membuat 212 Mart misalnya, gue gak tahu bagaimana tanggung jawab mereka. Sekarang lagi kelimpungan. Contoh kelimpungannya apa? Ternyata persatuan alumni 212 itu mau cuci tangan. Mereka bilang kooperasi Syariah 212 tidak ada hubungannya dengan alumni 212 meskipun sama-sama wirosablem. Jadi mereka tidak berhubungan. Kalau lo perhatikan, website resminya ternyata juga di-tackdown. Gak ada lagi website resmi kooperasi Syariah 212. Padahal pada tahun 2017-2018 lalu, itu mereka gila-gilaan. Marak banget berdiri di market 212 Mart di mana-mana. Bermunculan seperti jamur di musim hujan dan teriak-teriak bahwa ini adalah mini market Syariah. Waktu itu gue udah feeling kalau mendirikan bisnis diawali dengan ada persepsi kebencian terhadap orang lain. Kan kita tahu ya, background 212 itu terjadi ketika Pilkada Jakarta dan mereka berusaha memojokkan orang-orang yang secara politik berbeda dengan mereka. Mereka sering banget menistakan atau menjelek-jelekan agama lain. Karena waktu itu pada saat Pilkada Jakarta bertempur antara Pak Anies Baswedan dengan Ahok waktu itu. Gerakan 212 didasari dengan ketidaksukaan pada kelompok lain. Jadi dasar gerakannya itu. Lalu bikin bisnis 212 Mart. Lo bayangin bisnis yang mau jualan produk-produk retail, produk-produk rumah tangga, kebutuhan pokok. Tetapi dasarnya sudah memisahkan konsumennya antara kelompok 212 dengan kelompok non-212. Gue sih yakin ketika pertama kali mereka bikin ini sebentar pasti ambruk. Bagaimana mungkin dagang gak rugi kalau lo udah benci sama konsumen lo. Konsumen yang beragama non-muslim, dia udah benci. Konsumen yang tidak sepaham secara politik, dia udah benci. Dan lo mau untung dengan cara kayak gini gak mungkin. Makanya kalau 212 Mart itu sekarang pada bertumbangan, gak ada yang jalan, wajar. Karena logika bisnis yang mereka bangun itu sama sekali gak logik. Mereka cuma modal woro-woro tragedi Pilkada DKI Jakarta. Modalnya cuma kebencian, modalnya cuma ikatan emosional. Dan dalam bisnis, modal kayak gitu gak akan lancar jalannya. Sebab lo sudah memusuhi konsumen lo yang sebetulnya punya potensi untuk masuk ke 212 Mart. Tapi kan dari awal lo udah menyatakan bahwa mereka adalah musuh lo. Wajar kalau lo bangkrut. Berbeda ya kalau cerupnya misalnya lo bisnis haji. Ya wajar, mana ada orang Kristen yang pergi haji. Jadi memang pasar lo adalah umat muslim. Tapi kalau lo bisnis kelontong, lo bisnis jualan beras, lo bisnis jualan snek, jualan berbagai perangkat kebutuhan rumah. Tapi lo sudah memilah-milah konsumen lo, gak lama pasti bangkrut. Sebab konsumen yang muslim sendiri atau semua konsumen datang ke minimarket itu memilih minimarket yang layanannya bagus. Yang AC-nya kenceng, sekalian ngadem misalnya. Yang perangkatnya atau barang persediaannya lengkap. Yang banyak diskonnya. Nah pertimbangan orang masuk ke minimarket itu kualitas layanan, kualitas barang, harga. Gak ada tuh orang masuk minimarket pertimbangannya karena satu agama. Gue rasa hampir sekarang gak ada. Atau amat sedikit orang yang mikirnya kayak gitu. Tetapi lo pengen mengubah persepsi ini, orang masuk ke 212 Mart karena satu agama. Wajar, makanya dubar. Nah, cara bisnis kayak gini yang akhirnya membuat bubar sebetulnya wajar juga. Karena ternyata saudara-saudara modalnya yang 10 miliar itu juga didapat dari dana gak jelas. Dari air mata dan darah para korban kecelakaan pesawat yang harusnya membuat mereka. Lo gimana mau cerita syariah? Lo gimana mau cerita bahwa ini sesuai dengan ajaran agama? Kalau modal lo aja boleh nilap. Jadi, karena modalnya berkaitan sekarang dengan tuntutan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Mestinya semua orang yang bertanggung jawab di kooperasi syariah 212, mereka harus patungan. Mengembalikan duit korban bencana atau duit korban kecelakaan itu sebanyak 10 miliar. Karena mereka ketakutan, mereka tutup website-nya. Dan sekarang gue juga gak tahu apa kegiatan kooperasi 212 itu. Apa masih ada? Apa cuma jadi ajang kongko-kongko doang? Karena 212 Mart dimana-mana sudah pada tutup, sudah pada bangkrut, sudah tidak jalan. Karena memang bisnisnya tidak didasari pada logika yang benar. Karena mereka kena undang-undang TPPU sebagai pelaku pasif, kalau mereka tidak bisa mengembalikan, mereka juga bisa dipidana. Jadi sekarang menurut gue, sudah waktunya kooperasi 212 ini membuka diri dan ngumpulin lagi duit dari pengurus-pengurusnya atau dari orang-orang petinggi-petingginya mengkolek agar cukup sampai 10 miliar dan dikembalikan. Kalau enggak, wajar. Kalau polisi menetapkan mereka bagian dari kejahatan pencucian uang. Kalau mereka ditetapkan sebagai bagian dari kejahatan pencucian uang, mereka juga melakukan tindak kriminal. Dan urusannya bisa bertemu dengan Bahar Smith atau Munarman di penjara. Mereka bisa ngobrol, reoni 212 di dalam penjara. Gue Kakun Tadi di acara Masuk Pak Ekon. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax